Intro Pemirsa pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnia kecewa dengan hasil MotoGP Jerman 2022. Kekecewaan pembalap asal Italia itu lantaran terjatuh di awal balapan. Bagnia pun harus merelakan Fabio Quartararo naik ke podium. Bagnia memulai balapan di posisi terdepan, akan tetapi ia justru harus merelakan podium juara kepada Fabio Quartararo yang memulai balapan dari posisi kedua. Kegagalan ini merupakan yang kedua Bagnia di dua seri terakhir MotoGP 2022. Sebelumnya ia juga terjatuh di MotoGP Catalonia 2022. Padahal di satu balapan sebelumnya, Francesco Bagnia berhasil keluar sebagai juara MotoGP Italia 2022. Usai balapan MotoGP Jerman 2022, Francesco Bagnia mengaku kebingungan dengan penyebab dirinya terjatuh. Ia mengatakan sudah berkendara dengan hati-hati dan tidak memacu motornya secara agresif. Hasil GP Jerman menempatkan Francesco Bagnia di urutan ke-6 dengan 81 poin. Ia semakin terpaut jauh dari Fabio Quartararo, yang saat ini sudah mengumpulkan 172 poin dan bertenggar di posisi puncak kelas men sementara MotoGP 2022. Muhammad Nazarullah, BoTV News, Mahforkan.